Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Yahobi Bunga Teman-teman semua Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Di video kali ini saya akan berbagi Tentang cara merawat Anakan agonema atau lebih spesifiknya Hal-hal yang gak boleh kita lakuin Dalam perawatan anakan agonema Jadi ada beberapa hal yang sering Kita lakuin padahal itu gak tepat Untuk anakan agonema Langsung aja Hal pertama yang gak boleh dilakuin Dalam perawatan anakan agonema Adalah Anakan agonema gak perlu Sering disiram ya Gak perlu terlalu sering disiram Jadi kita siramnya kalau bagian atas Media tanamnya udah cukup kering kayak gini Ini kan keliatan kering Apalagi kalau kita pakai campuran sekam Kan keliatan keringnya Gini kan Kalau dia masih basah atau lembab Maka gak perlu kita siram Artinya di bagian dalam metan Itu kadar airnya masih cukup Untuk agonema tersebut Jadi kita siramnya Itu cukup 3 hari sekali saja Atau 4 hari sekali saja Kayak gitu ya Kalau bagian atas metan udah cukup kering Kalau masih basah Maka sebaiknya tidak disiram Karena nanti akan memungkinkan Menyebarnya jamur Itu yang pertama Yang kedua Anakan agonema ini Gak boleh dicampur pupuknya Maksudnya kayak gini Kalau teman-teman menggunakan pupuk Ganda Sildi Maka gak boleh dicampur Dengan pupuk gromor Ataupun pupuk daun lainnya Kayak gitu Jadi kalau mau pakai pupuk Itu harus satu jenis saja Mengapa begitu? Karena pupuk itu Kalau dicampur Bukan yang bagus Dia malah Merusak Itu Istilahnya overdosis lah dia Jadi kalau mau memberikan pupuk Pada anak agonema Itu yang pertama Dosisnya dikurangi Lebih sedikit dibandingkan pupuk Untuk yang dewasa atau remaja Yang kedua Jangan dicampur-campur Atau jangan diselang-seling Dengan pupuk lain Kalau udah pakai pupuk A Maka harus konsisten dengan pupuk A Jangan diganti dengan pupuk B Kalau memang perkembangannya Gak signifikan Menggunakan pupuk A Maka Sebelum diganti Harus ada jeda waktunya terlebih dahulu Minimal 2 minggu Jangan langsung diganti Minggu ini pakai pupuk A Minggu depannya langsung pakai pupuk B Nah itu gak bagus Karena agonema ini Harus adaptasi lagi dengan pupuk B Jadi jangan menggunakan Dua jenis pupuk Ataupun lebih Pada anak agonema Cukup gunakan satu jenis pupuk saja Seperti itu Kemudian yang ketiga Anak agonema Tidak boleh terlalu Di tempat teduh ya Bukan berarti Dia harus kena cahaya matahari Sepanjang hari itu enggak Tapi dia harus kena cahaya matahari pagi Karena dia butuh itu untuk Apa Untuk berlancar Fotosintesisnya Kayak gitu Kalau fotosintesisnya lancar Maka dia akan cepat besar Tapi kalau fotosintesisnya itu terhambat Atau terganggu Maka Tingkat kesuburannya pun akan terganggu Dia akan lambat besarnya Seperti itu Jadi Usahakan setiap pagi Agonema tersebut Terkena cahaya matahari Pagi secara langsung Tapi setelah di atas pukul 9 Kalau bisa jangan lagi Kena cahaya matahari secara langsung Seperti itu ya Jadi jangan temparkan Anakan ini Di bawah lindungan Yang sama sekali Enggak kena cahaya matahari Itu malah akan menghambat Pertumbuhannya Oke teman-teman Jadi seperti itulah Tips dari Sarah Dalam perawatan Anakan agonema Agar cepat besar Dan subur ya Dan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bisa bermanfaat Dan membantu teman-teman semua Jangan lupa komentar di bawah Dan Ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye